Shalom Saudara, RHK Hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 25. Adapun tema yang diangkat adalah, Berdoa tidak jemuh-jemuh dan sabar menanti jawaban Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Marilah kita satu dalam doa. Bapak di sorga, selamat pagi Bapak. Kami bersyukur padamu. Oleh karena anugerahmu, kami boleh menikmati hari yang baru. Ya Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpinlah kami, kuasailah kami dengan rohmu yang kudus, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Amin. Ibrani 12 ayat 25 Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Kalimat jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman artinya adalah jaga diri, mawas diri, sadar diri, berhati-hati, atau agar dalam keadaan susah dan senang kita jangan menyangkal atau menolak dia. Sudah saudara, baik secara terbuka ataupun sembunyi-sembunyi, kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dan yang pertama. Sebab seringkali ada orang Kristen yang mempersalahkan keadaan, bahkan mempersalahkan Tuhan jika mengalami keadaan yang tidak diharapkan dan diinginkan. Seakan-akan Tuhan membiarkan dan tidak menolong agar terhindar dari kecelakaan, kesakitan, kegagalan, ketidakberuntungan, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, ada orang yang membanggakan diri ketika dalam keadaan sukses dan senang, lalu melupakan Tuhan sebagai sumber berkat dan kesuksesan. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, ada orang Kristen gagal menjaga komitmen iman karena tidak sabar mencari pertolongan dan jawaban Tuhan ketika berhadapan dengan tantangan dan ancaman dalam kehidupannya. Hidup orang Kristen tidak selalu berjalan di jalan bebas sambatan. Kita akan selalu menghadapi tantangan dan juga ancaman yang datangnya dari dalam dan dari luar diri kita. Tantangan dan ancaman dari dalam diri adalah ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan ternyata kemampuan kita terbatas sementara kebutuhan dasar hidup kita selalu berkembang seiring perkembangan saman. Kita harus mengingat bahwa keinginan kita tak pernah ada batasnya sementara kemampuan kita terbatas. Sudara-sudara yang dikasih Tuhan, karena itu sebagai orang Kristen kita hidup bukan saja harus mengikuti setia dan taat pada aturan-aturan atau hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dunia sekitar kita tetapi terutama harus mengikuti taat dan setia pada keyakinan bahwa firman Tuhan yang sama baik kemarin, hari ini, dan esok adalah ukuran hidup beriman yang benar tantangan pasti selalu ada karena hari esok adalah misteri tidak diketahui tidak menentu kita tidak tahu ancaman dan bahaya apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan pada hari esok tetapi jika kita selalu berpegang dan berpedoman pada rambu-rambu jalan hidup menurut firman Tuhan maka kita akan selamat mencapai tujuan kita tidak akan tersesat ataupun celaka karena Tuhanlah yang empunya masa depan kita sebagai orang Kristen kita diajak untuk terus percaya pada kuasa Tuhan jangan biarkan tantangan itu menguasai kita sebaliknya kitalah yang harus mengendalikan tantangan dengan berpegang pada firman Tuhan yang disaksikan dalam pembacaan Alkitab kita keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus janganlah kita tergesa-gesa janganlah kita ceroboh menentukan arah dan jalan hidup kita setiap doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh dalam iman yang benar pasti ada jawaban seperti dalam firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kasiatnya kita harus sabar menanti petunjuk jalan yang dikehendakinya jawaban Tuhan atas doa kita dapat berupa dikabulkan atau tidak dikabulkan atau mungkin kita hanya perlu menunggu lagi kita harus sabar jika doa kita dikabulkan pasti kita akan merasa legah dan senang tetapi dapat saja doa kita tidak dikabulkan karena mungkin kita salah berdoa seperti dalam Yakubus 4 ayat 3 mengatakan dan kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada doa yang tidak dikabulkan kalau kita hanya mengutamakan kehendak kita sendiri jika Tuhan belum menjawab doa kita kita diminta untuk bersabar menunggu jawabannya Masmur 27 ayat 14 mengatakan nantikanlah Tuhan kuatkanlah dan tegukanlah hatimu yah nantikanlah Tuhan saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita harus sabar dan berdoa dengan tidak jemuh-jemuh Tuhan Yesus menegaskan di dalam Lukas 18 ayat 1 bahwa mereka harus berdoa dengan tidak jemuh-jemuh sebab ada janji Tuhan dalam penghutbah 3 ayat 11 mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya marilah kita berdoa Tuhan Yesus Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami terima kasih atas firmanmu yang mengingatkan kami untuk hidup setia dan taat pada firmanmu kendati jalan hidup berkelok-kelok menghadapi bencana penuh tantangan dan halangan kami diingatkan untuk sabar dan tidak jemuh-jemuh berdoa berharap dan mengikuti kehendak dan waktu Tuhan Amin